Terima kasih ya Jadi ada panggilan terhadap lain kami Yang bernama Andia Ladista Pada tanggal 23 ini Dipanggil sebagai Ya baik, selamat Sore menjelang malam hari ini Kami puasa hukum Lain kami atas nama Lia Lia Ladista Pada hari ini kami Telah menerima Panggilan Untuk lanjutan Tanggal 23 Yang dimana Panggilan kedua kemarin Kami atas nama Lia Ladista Ditetapkan sebagai tersangka Saya kuasa hukum Leo Situ Morang Arnold Sinaga Sandro Manurung dan kawan-kawan Kami tetap berupaya Akan membela Kepentingan klien kami Yang dimana klien kami disitu dikenalkan Pasal 3.10 Yang Penceparan nama baik Nanti mungkin Untuk selanjutnya mungkin Terkasih akan bicara Terima kasih ya Jadi ada panggilan terhadap klien kami Yang bernama Yang bernama Lia Ladista Pada tanggal 23 ini Dipanggil sebagai tersangka Nah dipanggil sebagai tersangka ini Dapat kami jabatkan Bukan berarti Perkara ini Sudah benar-benar Layak Menfungsi Dan kan Jadi Klien kami akan datang Memulai panggilan Karena klien kami Keparatif dan mentahati hukum Kami akan mendampingi Pemeriksaan tersebut Jadi Dapat kita sampaikan juga Bahwasannya Apa yang dituduhkan Kepada klien kami tersebut Menurut kami Bukan merupakan Kesengajaan Atau bukan merupakan Tujuannya Untuk mendiskreditkan Mbak Sarini Dan kami yakin Jika kami Akan melakukan mediasi Saling Komunikasi Dan rekan saya tadi Sudah menghubungi Kuasa hukum Daripada Mbak Sarini Namun mungkin Karena kesibukan Belum dibalas Jadi ada rencana kita Untuk Mengadakan pertemuan Sesama kuasa hukum Menyampaikan Apa yang sebenarnya Terjadi Menurut klien kami Karena ada juga Tersangka Yang lain dipanggil Yang menurut Hemat kami Belialah Mungkin Menjadi sasaran Karena Klien kami tersebut Tidak secara langsung Menyebut nama siapapun Tidak Tidak men-share Berita-berita tersebut Jadi Kami memohon kepada Teman-teman di media Agar Mengklarifikasi Apapun Yang menjadi Isu negatif Terhadap pelayan kami Jadi Kami yakin Dengan pihak penyidik Sangat Profesional Sangat Berpegang Kepada Prinsip Prometernya Proposional Modern Dan terpercaya Kami juga Melakukan koordinasi Dan kami akan Berupaya Apa Yang menjadi Tenggung jawab kami Sebagai kuasa hukum Dan kami percaya Mbak Sarini tersebut Tidak Dari dalam hatinya Untuk melakukan Proses ini Sampai ke pengadilan Kami percaya Mbak Sarini pun Tipikannya bukan Untuk ribut Tapi untuk Meluruskan Kejadian ini Memperbaiki Nama baik beliau